Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel update artis seperti ratu di negeri dongeng kini Laudia Sintiabella berbulan madu di pulau pribadi milik sang suami namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa pastikan jari anda untuk tekan tombol subscribe like, komen dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami begitu lama tak terdengar kabarnya artis imut nancantik Laudia Sintiabella kini dikabarkan telah melepas status cendanya seperti yang telah diketahui artis Laudia Sintiabella telah resmi bercerai dengan mantan suaminya Engku Emran tahun 2019 lalu masih belum genap 3 tahun Laudia Sintiabella dan Engku Emran menikah mereka telah memutuskan untuk berkisah secara baik-baik Laudia Sintiabella juga dikabarkan telah resmi dipinang oleh sosok pangeran Arab yang tampan dan kaya raya kabar tentang artis Laudia Sintiabella yang sudah dipinang oleh pangeran Arab dan telah mengakhiri status cendanya itu dibagikan oleh sahabat baiknya sendiri yaitu artis cantik Siren Sungkar dalam sebuah video yang beredar artis Siren Sungkar disebut telah membocorkan sosok pria di Dubai yang telah meminang mantan istri Engku Emran yaitu Laudia Sintiabella hal tersebut dikatakan oleh artis Siren Sungkar ketika dia dan Laudia Sintiabella saat sedang traveling bersama Usai menikah dengan pangeran Arab kini Laudia Sintiabella sedang bulan madu dan sedang perjalanan menuju sebuah pulau pribadi milik sang suami menggunakan kapal pesiar pribadi gurita bisnisnya pun juga tak main-main Omset per hari mencapai miliaran rupiah Kini kehidupan Laudia Sintiabella telah berubah 90 derajat Beliau lebih mantap untuk berhijab dan mencoba menjadi istri yang soleha tak akan patuh terhadap suaminya Sampai saat ini Laudia Sintiabella belum memberikan jawaban atas kebenaran informasi akan dipinang oleh pangeran Arab tersebut Diketahui Laudia Sintiabella setelah menjadi janda apakah artis cantik yang berusia 34 tahun tersebut sudah mempunyai pasangan atau belum Namun Laudia Sintiabella dalam berbagai kesempatan sudah berkata tak akan mau lagi untuk berpacaran Menurut Laudia Sintiabella dirinya sudah malas dengan segala kegiatan di masa remaja pada waktu pacaran Bella menambahkan jika dirinya tidak akan pernah mau menjalani pacaran seperti yang sudah-sudah lantaran akan mengingatkannya sebelum hijrah Karena itu Laudia Sintiabella lebih memilih langsung untuk menikah daripada harus berpacaran Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel Abed Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh